Kami akan makan di Korean Barbecue yang harga sekali makannya setengah juta rupiah Dan kami juga akan makan di All You Can Eat Korean Barbecue Seharga 200 ribu Dan Korean Barbecue termurah hanya 50 ribu seorang Kami akan nilai dari 3 aspek yaitu rasa, harga, dan suasana Dan di akhir video akan menobatkan Korean Barbecue mana yang paling cengli Kita mulai dari yang paling murah Halo guys Selamat datang kembali di channel kami Kita mau ngapain emang? Makan bandingin Korean Barbecue yang paling murah sampai yang paling mahal Sekarang dari sini pertama itu ke yang cheapest Cheapest paling murah Yang paling affordable yaitu cara Mana-mana ini selalu bawa minum biar kita nggak usah beli Dan minum air putih itu sehat guys Tempatnya keren ya Jadi kita harus ngambil sendiri Ini mentega, piring-piringan, saus-saus Kalau aku biasa ambil minyak Minyak udah gitu kasih garam biar Si dagingnya kan original, nggak ada rasa Nah jadi cuculin ini nih Kimchi Apa ini? Ya itulah Ini asem-asem Biasanya kita ambil ini banyak banget ya, Pepe Ini sama selada nih Tips biar nggak minyakan pakai tisu Wuh, udah datang makanan kita Ini 110 gram guys We love garlic Eh, lagunya mati Iya Aku yang masih menyerahkan kita Tempat juga kalau dini ngerti Kepekaan plus poin 500 Ini bagaimana orang-orang korea makan Biasa kalau orang korea makan Gak ngelikup Biar nasinya nggak nempel ke mangkoknya Deja vu I just been in this place before Higher on the street Tadah, nggak nempel Ya Willy mah nempel tuh Iya Tidak, boleh basah Basah deh Wow Ini bagiannya Mulai masak Kalau masak ini Harus Kalau bisa yang kering guys Lebih enak Disini sebenernya ada yang jual divnya juga Tapi karena kita kalah top of belly We love heart belly Apalagi pake ini pake selana Mantap Walaupun harganya tapi polisi kontrolnya mantap Walaupun harganya Masih sparkle Sparkle Waaaaww Cara aku makan Ini ya Celukin tuh Minyak sama garam yang tadi aku udah masukin Makan Oh my god Gimana ratanya Wow Ini tuh menu baru guys Gulu nggak ada caranya yang kayak ini ya Gila sih Gila sih Gila sih Enak banget sih Kering luarnya dapet pancinya Terus rasa umami si dagingnya sendiri tuh langsung Ini nggak ada rasa kan Mau pake ketu garamnya yang pas banget Jadi Dulu carada ini tuh tempat nangrong kita Kayak tiap pulang sekolah Atau tiap liburan kita kayak bingung mau makan dimana Itu selalu kesini Bener Dari jaman SMA Soalnya pas jaman-jaman gitu Maksudnya Ini affordable banget kan Ya bener Jadi kita emang serin kesini guys Dulu harganya lebih murah dari ini Iya Karena itu jauh lebih naik Iya Kita coba bikin Terhadap Buletan ya Bawang putih Wow Daging, bawang putih sama nasi Wrapped Hmm 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 Jadi nostalgic lagi Kanan masuk-masa SMA Ini kombo cara William nih Kan enaknya makan pake ini kan guys Kan harusnya makannya selada Dimasukin-masukin terus up gitu kan Tapi kan susah kadang ya Jadi kombo al William guys Masukin dulu Satu Satunya Satu 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 Oke saatnya kita rating makanan tadi Ratingnya kita bagi dari jadi tiga aspek Rasa, harga, sama tempat Ambience Kamu dulu 8,5,9 lah Soalnya Makanannya enak Untuk pesen satu porsi aja itu udah cukup Menkenyangkan Kenyang sih Ambience nya ya oke banget Maksudnya bukan yang tempat mewah gitu Enggak emang bukan tempat mewah Tapi Buat makan nyantai Buat bikin perut kenyang Itu oke banget Oke banget Sebenernya dulu tuh harganya lebih murah Aku inget Dan harga dulu tuh gila cengli banget Cuman sekarang kan Seiring berjalannya waktu Kan ada inflasi kali ya Sama Harga babi tuh kan memang naik Jadi Ya mungkin make sense gitu Tadi tuh harga segitu untuk 110 gram ya That's why aku kasih segitu Kalau dari aku 7,5 sampai 8 Soalnya Pertama Bener enak Dagingnya Tempatnya juga enak AC nya dia banyak Jadi kita gak bakal kepanasan Tadi di atas kita gak minta nyalain AC aja Sebenernya banyak AC nya Tapi Yang kurang itu adalah Dagingnya tadi Keluarnya minyak semua Jadi Perbandingan dagingnya Hampir 3 perempatnya itu banyak yang minyak yang bagian gua Dan gua tuh udah minta lagi kan Mas ini boleh minta yang banyak dagingnya gak Yang minyaknya Tapi tetep masih banyak yang minyak Jadi Itu menurut gua downside nya Tapi buat rasa Enak Soalnya emang yang ini kan gak ada Saos apa apa kan Kita racik sendiri kan Fenway sih menurut aku cengli banget Cengli sih Kalau korean barbecue yang harga segitu tuh Biasa masih pake gas Kalau misalnya yang udah mahal banget Nanti yang di terakhir Biasa udah pake arung Itu kayak ada wanginya tersendiri gitu Dan mantepnya adalah Free flow si selada dan lain-lainnya Begitu guys Karena kemarin kita masih kekenyangan Kenyang banget Dan ini tuh tempat makan kedua Aice Tempatnya apa? Ohara Ini korean barbecue terkenal Baru banget buka kayak beberapa tahun akhir ini Dan kayaknya enak sih Kita coba langsung ya Oke Jadi ini ada chicken premium Premium plus Supreme Tergantung kita mau makan seberapa banyak Ini yang bagus ya Iya Jujur gua kaget guys Soalnya ini harga segini Tapi udah pake arung Tuh Baru dikasih arangnya Kita jadi mau pesan yang premium Biar ikutin sesuai harga Ini udah lumayan banget loh Iya Dapet juicy Angus beef sausage Cuman Disini no pork Kalo kemarin cara ada Non halal Ada kemarin kan Kita pesanya pork Sausnya ada Samjang Ini minumannya Ambil sendiri guys Gratis Oh ini aice creamnya Ambil sendiri juga Apa ini jumok bab tadi ya Jumok bab Sama kimchi jumok bab Suruh digalai sendiri kayaknya Coba Coba galai Coba galai Kayaknya ini yang dibikin Bulat-bulat ga sih? Kayak onigiri gitu ga? Gak tau Jangan tanya Kan kamu yang suka nonton drag war Ini gionnya tiap hari ganti-ganti Ini ubi goreng Ini yang spicy Ini yang original kayaknya Mau ga ini original itu Yang kinik yang manis Ini ayam Kayak ini coba Kayak ini coba Kayak ini coba Kayak ini coba yang spicy Gak mau Gak mau Gak mau Gak mau Gak mau Sedikit pun Sue Kayak ini Tidak nggak mau Kayak ini Gak mau Gia sih Gak mau Gak mau irgendwie cabai Itu Pakai pao Sama ikan aku lebih enak Bawah putih Cabai Ninyak Hecap asin Sekarang kita coba yang manis Tapi rada kurangnya itu Baginya titip Tapi kan omonginya sih Aku tapi kira juga anggirnya yang ngurang sini ya Iya lebih terasa Koba main kubinya dikit ya Saus racikan yang tadi aku bilang Mau di restoran makan kayak khai silang Mau biar makan yang bikin Saus yang aku nguntel sama Kayak cabai, tuang kubi, enak asing Dan soalnya tau Dan soalnya enak Ayam garlic, chicken garlic Gila enak banget Gila enak banget Garlicnya bener-bener nyerep ya Garlicnya bener-bener nyerep Sampai tadinya cuma pesan satu Aku minta beli tiga lagi ya Iya, dua-dua Eh dua lagi Dan si chicken garlicnya ada yang paling murah guys Yang cuma Rp49.000 Kalau soalnya enak banget asli Tapi jangan lupa kalau bakar ayam Tengah-tengahnya harus ekstra diperhatikan Ini karena Bahaya banget kalau misalnya makan ayam mentang Bisa mencet-mencet Jadi dia ada dalamnya, ada isinya Kita belum pernah makan hotdog tuh Oh ini isinya gula merah deh kayaknya Wow Tuh, oh my God, I think I'm gonna love this Coba aku potong ya Tuh Wow Kayaknya itu ada cinnamonnya deh Gak ada wangu cinnamonnya, gula merah Kayaknya dikasih cinnamon, kayu manis Iya kecium banget Iya kan? Wow Suka gak? Kamu kan gak suka manis Suka namun Gak terlalu manis banget nih Ternyata guys, kita udah beres makan Oh my God Bawang putih selada Tapi aku udah makan bawang putih sih Di situ yang bawang putih cincang Sama sekarang mau ambil es Gila banget sampai ada ininya dong guys Gua dari dulu Gua dari dulu suka banget ini Hei Kaget Kita coba ya Enak Enak guys, kayaknya worth it banget sih Worth it banget sih Meneritakan juga Cengli Nah sekarang kita rating Dari 3 aspek Mulai dari Rasa Worth it Sama Ambience Suasana Kamu dulu Aku rasa Oke banget sih Kalo rasa tuh 8 lah Ambience Kayaknya sama kayak Carlada SMA Kemarin sih aku kalo Ambience mah Oke lah cukup Ambience mungkin 7,5 lah Untuk harga 9 lah Jadi totalnya Menurut Caca sih gini Dari Cim Kalo menurut aku Worth itnya Harganya Menurut gue 9,5 Apalagi kalo Pesan yang paling bawah Yang chicken doang Itu 9,5 Lebih deh 9,5 Tapi udah sama Tekst Service Tadi total kita 233 ribu Lumayan Kalo yang chicken doang Itu 9,5 Harga worth it nih Kalo buat rasa 8 juga sama Sama buat Ambience nya 7,5 Kenapa? Soalnya lumayan panas Harusnya itu AC nya Lebih kenceng Panas sih arungnya kan AC nya harusnya lebih kenceng Oke oke Tapi overall Mantep guys Oh terus sama satu Kalo aku kan As you know Aku ga suka tangannya Minyakan Maka aku tadi Ambil minyak juga Pake tisu Aku tadi Kurang nyamannya tuh Pas yang jumuk babnya Si mangkongnya tuh Minyakan Dan aku pegang Maksudnya kan Aku mau ambil Mudivinitis Terus aku jadi minyakan Tapi itu mah kecil lah Dibanding keseluruhan Jadi total kita berdua segini Trim Trim Halo guys Kita sudah sampai di tempat Ketiga Banyak Nah ini tempat yang Biasanya kita makan Pasti enak lah Iya Ini menguras dompet Aduh harganya ya Kita juga jarang-jarang makan Disini Maksudnya special event lah Iya bener Jarang banget kita makan disini Gara-gara pengen makan doang Bener Cuman paling berapa kali Iya berapa kali Soalnya harganya tuh Sekali makan Sekitar 400 ribu Berdua 500 ribu Berdua itu Sekarang aku suka beli Kimchi Nanti kita lihat menu-nya dulu ya Kita lihat satu setnya Rp250 ribu Yang paling terkenal Baginya yang tipis Rp200 ribu Yang biasanya Yang paling enak dibeli Rp38 ribu Kita ada yang murahnya punya Lebih murahnya ini nih Gak lebih salah ini Rp280 ribu Lumayan hampir setengahnya Kalo Caca Selalu sukanya ini Masang-sam Gipsal Tapi disini sama cara itu Biasanya rakan mana? Aduh kris Sebenernya harga gak goong ya Kenapa Tevan sama-sama Kamu yang ngerasain sendiri? Dagingnya sih beda Tapi Menurut aku Cerada Enak sih Sama ini biasa Caca nih Wuhh kelihatan ini Arengnya baru banget ya Baru dipanis Tuh kalo yang ini Udah diracikin minyak Sama merica Sama garam Dari kemarin kan Aku menyakin sendiri Garamin sendiri Aduk-aduk Kalo itu udah dibikinin Sama dikasih bumbu ini juga Samjang kayaknya ya? I don't know I don't know What is called Kayaknya mirip Samjang sih Kalo aku liat Udah pasti paling lengkap Dibadi yang lain Ini baru sayurnya aja Udah berapa macem nih Wow Ini salat Ini apa mas? Ini cabai hijau sama tahu pak Oh Interesting Ini salat Ini salat jagung Bawang daun Ini salat Ini gue Sambah kimchi Kimchi nya Aku mau cobain cabai yang isi tahu tadi Yang pedes gak ya? Gila Apa ini? Enak atau enggak? Enak enak Kayak wangi cabai Tapi isinya tahu Wangi cabai yang benar Tapi gak pedes Aneh Enak kan? Kayak kehu Ini seaweed soup Di sini tiap kali belum makan Kita makan seaweed soup dulu Ada daging-daging itu dikit Enak banget sih Ini best Biasanya di penghujung Gue minta lagi yang banyak Coba ini sekarang Apa yang paling suka daun? Oh Terima kasih mas Kita belum minta Sudah dikasih lagi Sampai stop Kita dimasakkan Kita selalu minta bawangnya banyak Soalnya kita berdua suka bawang putih Ini kesukaan si Ken dari gue Lombak Dan di sini yang kimchi nya itu bener enak Biasanya makannya kimchi gue sama nasi enak Ini gue belum pernah coba ini Bawang daun Kita coba ya guys Ini bawang daun udah banget Ini bawang daun udah banget Ini buntingin gak? Ini ya Daging Toto Ikutin cara caca ya? Toto Nasi Bawang putih Toto lagi Ini apa? Ini dagingnya aku lipat Di tengah-tengahnya ada bawang putih Toto ke minyak lagi Gila 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 sih bukannya Bukan selana Daging Yang banyak Kimchi Kalau makanannya enak Biar buka joget dulu Toto Sudah mau jadi guys Daging Satunya lagi Lihat dagingnya Lihat rasanya gendut apa? Makan ya Masa dulu Gue tiap kali makan daging ini Selalu mind blown Bapun udah kalah makan Terus makanannya kayak Wah Enak ini ya Btw Kalau disini Banyak orang asli Yang makan disini Daging Ini supnya free flow guys Kita minta lagi Dikasihnya banyak banget Kalau minta lagi beres makan Kita dapat satu Dessert Pilih hanya Ada kopi Ada hindi skos Sama buah Sama buah Kita selalu pilih kopi Tapi ini kopi susu gitu Jadi enak manis Ini salah satu kopi Yang kita suka banget Ini kayaknya Tapi banyak susunya Jadi kayak Gak terlalu Sampai kopi gitu Note kita tuh sebenernya Gak suka kopi Kaget Cuman ada dikit Kopi yang kita suka Dan ini salah satunya Tapi aku kalau minum Ini biasa minta dua gelas ya Beres minum Pasti sakit mah Mangguk Bayang banget Tapi bisa tidur gak? Kan aku jarang ya Tapi aku gak pernah sih Gak bisa tidur gara-gara sesuatu Sama Tapi ini udah malem Harusnya gak minum kopi Tapi Biasanya kita makan disini Makan malem Jadi itu dilema Enak banget Sekarang Willy mau bayar dulu Kita baru tahu Jumlahnya berapa Gimana gini Gimana gini Kan disini harganya selalu Mengagetkan Selalu mengagetkan Kayak yang mikir Ah paling 300 Maksimal 400 500 Oke mari kita penutupan dulu Kita seperti biasa Rating dalam tiga bagian Harga Rasa Ambient suasana Takut dulu ya Kalau buat aku Rasa Top 10 Perfect Menurut aku Korean BBQ Ini emang The best banget Enaknya Soalnya belum mencoba Korean BBQ Keren yang best ya Kedua Harga Harganya lumayan mahal sih Aku kasih 6 Soalnya ini mahal banget Tapi banyak gratisannya juga Ya 6 lah Sama kalau Ambience Sama Stuff dan lain-lainnya Aku kasih kayaknya 9 lah 9 setengah 9 lah Soalnya Gak tau kenapa yang hari ini Tadi lama banget nih Apanya Tadi datang bancaneng Atau gari-gari kita di ujung Biasanya tapi gak pernah gitu Dia kayak cepet banget Tapi best lah 9 Kamu gimana? Aku rasa Kalau dagingnya menurut aku ya sama aja Ya maksudnya pasti beda kualitasnya Cuman aku gak merasakan Perbedaan yang sangat drastis gitu loh Dari kayak Cara ada oh orang ke borong ga Maksudnya kalau misalnya diteliti Dari mana dagingnya apa segala macam Pasti jauh lebih berkualitas Tapi kalau dari rasa Atau mirip-mirip sih Mungkin 8-9an Kalau dari Ambience mah ini mah udah top 10 Karena dari kemarin tuh Kita makan tuh masih merasa badan kita kotor Bener-bener Karena kita masak sendiri Iya Jadi muncat-muncatan Munyak-munyakan kemana-mana Kalau ini tuh karena pake arang Dimasakin juga Dimasakin Jadi gak muncat-muncat kita Jadi kita bener-bener duduk manis Nungguin dimasakin Bahkan sambil nungguin dimasakin aja Kita dikasih bancan Iya Jadi Dan ini tuh tempatnya bersih banget Terus dingin Jadi kita gak merasa kotor Jadi aku menggunakan Ambience aku 10 Kalau harga sebenernya Ya mungkin aku di 6,5 atau 7 Kenapa? Karena bener Mahal banget Tapi Perbedaannya lumayan drastis Dibanding cara ada sama orang Karena ini kan servisnya aja Top banget Kita dimasakin Bancan juga banyak banget Bancannya tuh free flow Semua dari tadi yang kita pilih Kayak Bintang seaweed dikasih Bahkan yang tadi aku suka aja Yang tadi Cable kasih tahu Itu aku dikasih Empat piring Empat piring Which itu yang bikin aku kenyang Ini sebenernya Ya harga mah ya Sebenernya cengli Cuman untuk kita mengeluarkan sebanyak itu Untuk makan sehari Masih berat ya Itu mah berat banget Jadi Harga ya aku 6,5 Sam Yang paling banyak cengli Yang paling banyak cengli ya Oharang Tapi dengan catatan Person yang paling low wing chicken Iya Itu gila Seorang 49 ribu Dapet semuanya Dan chickennya Aduh Gila banget Iya Kalo mau kenyang Itu mah Ingat Kalo Oharang Udah dijamin kenyang banget sih Cuman kalo ya Mau nyarinya kualitas segala macam Udah pasti ini Ini udah best Kalo misalnya kalian Memang lagi Celebrate sesuatu Ya kamu harus You deserve this Cuman kalo misalnya Untuk sehari-hari ini Pengen kenyang Oharang Itu mah Oh you can't eat 49 ribu Udah dapet ayam Udah dapet Hottok Udah LL Itu udah paling cengli sih Dan ayamnya tuh empuk Dan wangi banget Garlicnya tuh gila banget Apalagi buat Jim Red Bener Yang suka ngejing tuh Makanin ayam sampe buas Oke deh segitu dulu Video kali ini Review dari kita Perbandingnya Iya Thank you semua yang sudah menonton Kalo kalian setuju gak Yang udah pernah makan di tempat-tempat ini Tulis komen ya Menurut kalian paling enak yang mana Next kita mau battlein apa lagi Terus komen ya Ide selanjutnya Thank you semua Jangan lupa subscribe Like Nyalain notifikasi bell Bye bye